Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas belajar secara dari ini Hari ini metode materinya masih sama Yaitu bentuk bentuk perusaha Dimana minggu kemarin kalian sudah mempelajari Hingga perusahaan firma Di perusahaan firma ini dibentuk lebih dari 1 orang Dengan perusahaan persorangan ya Ini tugas yang kemarin Untuk hari ini kita akan membahas Namanya persepuan komanditer Persepuan komanditer ini muncul Lantaran banyak kelemahan-lemahan Di antara persepuan firma Persepuan komanditer ini atau disebut CV Apa itu persepuan komanditer? Persepuan komanditer adalah suatu badan usaha Yang berbentuk kesatuan juridis dan ekonomis Mencari faktor-faktor produksi Serta bertujuan mencari labah Yang sebagian sekutunya menutup modal dan menjalankan usaha Sedangkan sebagian lainnya Hanya menutup modal tanpa menjalankan usaha Jadi perbedaannya sangat terlihat ya Antara firma dengan CV Kalau firma itu pemilik usaha itu terjun langsung Jadi dia termodal dia juga menjalankan usaha Semuanya yang bekerjasama adalah firma Tapi untuk CV ini Ada yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif Jadi ini yang membedakan antara firma dan CV Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif Itu adalah sekutu yang bekerja Jadi dia memberikan modal Juga mengelola perusahaan Dan bertanggung jawab secara penuh Atas kerugian perusahaan Lalu apa sekutu pasif? Sekutu pasif itu adalah sekutu yang tidak bekerja Atau disebut juga sekutu diam Sleeping partner Adalah sekutu yang menyetopkan modal Tanpa ikut mengelola usaha Jika terjadi pilot atau kebangkutan Dalam persetuan komanditer atau CV Sekutu pasif hanya mempertanggung jawabkan Dana sebesar modal yang disetorkan Itu kebedaannya antara sekutu aktif dan pasif Ya intinya segala sebesarnya Kalau aktif itu ikut mengelola usaha Kalau pasif hanya menyetopkan modal Lalu yang selanjutnya ada perusahaan terbatas Atau disingkat PT PT adalah suatu badan usaha Yang berbentuk kesatuan juridis dan ekonomis Dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba Dan modalnya terdiri atas saham-saham Jadi PT ini muncul juga karena Untuk menutupi kekurangan-kurangan yang ada di CV Kenapa CV belum maksimal untuk sebuah badan usaha? Karena CV ini masih terbatas dalam permodalan Jadi CV ini sulit untuk Melakukan atau mengerjakan tender-tender besar Jadi Untuk permodalan dia terkendala Beda dengan PT Kalau PT ini permodalannya bisa Besar Itu kenapa demikian? Karena PT ini Dia bisa menjual istilahnya saham-saham Kepada masyarakat buas Jadi mengumpulkan dana Untuk membantu permodalan Perbedaannya ya Antara CV dan PT Apa alasan persoalan terbatas? Memilih persoalan terbatas? Jadi Persoalan terbatas atau PT ini Paling sering Paling sering Dibentuk ya Atau dipilih Oleh masyarakat umum Sebagai badan hukum usahanya Kenapa demikian? Ada dua alasan Yang pertama Pengusaha dapat memanfaatkan Karakteristik persoalan terbatas Yaitu Pertanggung jawaban Pemilik terbatas pada Besarnya modal yang disetorkan Dengan demikian Ketika perusahaan mengalami kerugian Atau pilot Jumlah harta yang dikembalikan Kepada pemilik saham Sama dengan modal yang ditandangkan Jadi Kalau dianamkan modal hanya 100 juta Jika perusahaan di pilot Dinyatakan berangkrut Jadi hanya bertanggung jawab Terhadap 100 juta itu Yang kedua adalah Pengusaha muda Dalam memperoleh modal Nah ini yang tadi Bapak sebutkan Salah satunya Melalui saham perusahaan Yang dibeli oleh masyarakat Jadi kalau CV tidak bisa Yang mengeluarkan saham Tapi kalau PT bisa Dan ini semua diatur Di dalam undang-undang Seperti itu Salah satunya adalah Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang nomor 25 tahun 2007 Tentang penanaman modal Dijelaskan bahwa Penanaman modal asing Atau PMA Wajib didirikan dalam bentuk Badan hukum bersoran terbatas Berdasarkan hukum Indonesia Dan berkedudukan di dalam Nilai negara Republik Indonesia Kecuali dihentukan lain Oleh undang-undang Lalu ada lagi Dalam pasal 5 ayat 4 Undang-undang nomor 18 tahun 1999 Tentang jasa konstruksi Dijelaskan bahwa Pekerjaan konstruksi Yang dapat berakibat Dan beresiko besar Berteknologi tinggi Atau berbahaya Besar Harus dapat dilakukan oleh Badan usaha yang berkutuk Persoalan terbatas Atau badan usaha asing Yang dipersamakan Ini memang diatur Dalam undang-undang juga ya Kalau proyek-proyek besar Tidak bisa diambil Tendernya oleh Firma Dan CV Apalagi Perusahaan perorangan Itu tidak bisa Jadi harus berbeda Hukum PT Selanjutnya Pengesahan pendirian PT Bagaimana Untuk Mengurus pendirian Badan usaha Persoalan terbatas Atau PT Terdapat beberapa hal Yang harus dilakukan Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Dijelaskan bahwa Bagi pemilik Badan usaha Yang hendak Mendirikan PT Harus Pengajukan permohonan Dan dokumen pendukung Kepada Menteri Hukum Dan HAM Paling langa 60 hari Sejak akta pendirian PT Ditanda tangani Hal ini dilakukan Agar PT Yang didirikan Memiliki Badan hukum Yang sah Dan diakui negara Jika permohonan Tidak Diajukan Atau permohonan Yang diajukan Tidak mendapatkan Respon Selama 60 hari Akta pendirian PT Tersebut Dibatalkan Pembatalan tersebut Dilakukan Karena Badan usaha Yang didirikan Tidak memiliki Badan hukum Yang jelas Pemberesan Pembatalan tersebut Dilakukan Secara mandiri Oleh pemilik Badan usaha Jadi selain Membuat akta pendirian Ini di notaris Dan juga harus Diserahkan Dokumennya Jadi harus Diajukan permohonannya Kepada Menteri Hukum Dan HAM Seperti itu Untuk Syarat Pengesahan Persoalan terbatas Atau PT Ada pun Pengesahan Dan perubahan Anggaran dasar Secara elektronik Jadi Bisa Misakan Atau diubah Anggaran dasarnya Secara elektronik Dalam upaya Meningkatkan Kecepatan Dan kepraktisan Pelayanan Serta Menjamin Kepasian hukum Bagi masyarakat Lembaga-lembaga Yang menangani Masalah perizinan Pengesahan Dan pendirian Persoalan terbatas Melakukan Beberapa Perubahan Terkait Tata cara Penanganan Masalah tersebut Perubahan Tata cara Penanganan Perizinan Pengesahan Dan pendirian Persoalan terbatas Dilakukan Dengan Menggunakan Sistem elektronik Sistem elektronik Juga digunakan Dalam pengajuan Perubahan Anggaran dasar Dan hal-hal Lainnya Yang berkaitan Dengan Masalah tersebut Dalam Mengurus Masalah perizinan Pengesahan Ataupun Perubahan Anggaran dasar Melalui Sistem elektronik Pemilik Persoalan terbatas Atau PT Harus mencantumkan Keterangan Mengenai PT Yang dipimpin Keterangan Yang jelas Terkait Suatu PT Akan memudahkan Pemilik Dalam Mendapatkan Persetujuan Terkait Perubahan Anggaran dasar Ataupun Perizinan Yang ia ajukan Keterangan Yang harus dilengkapi Oleh pemilik PT Meliputi Beberapa hal Yaitu Sebagai berikut Yang pertama Ada Nama Dan Kedudukan PT Yang kedua Jangka Waktu Berdirinya PT Yang ketiga Maksud Tujuan Dan Yang keempat Besar modal Yang dimiliki Baik modal Dasar Modal Ditempatkan Maupun Modal Yang disetor Yang kelima Alamat Tungkat Perusahaan Persoalan Terbatas Ini Atau PT Demikian Yang bisa Bapak Sampaikan Jadi Kita sudah Bahas Bentuk Badan Usaha Suasta Ada Yang namanya Persorangan Ada Yang namanya Persetujuan Firma Ada Yang namanya Persetujuan Komenditer Atau CV Dan Ini Yang terkir Adalah PT Bedanya Apa Pertama Kita Bahas Persorang Ini Berarti Dibidikan Sendiri Kalau Firma Lebih Dari Dua Orang CV Pun Sama Lebih Dari Dua Orang Tapi Ada Sekuruh Aktif Dan Sekuruh Pasif PT Sangat Berbeda Nanti Kalian Bisa Belajari Lagi Dengan Materi Yang Bapak Share Kalau Baca Yang Bapak Lebih Jauh Demikian Bapak Sampaikan Selanjutnya Kalian Aspor Sendiri Mengenai PT Dengan Materi Yang Bapak Berikan Bapak Kiri Materi Kita Pada Pagi Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak